Allah bukan benda makna ayat ini apa? jika si benda bertempat maka ayat ini mengartikan Allah tidak butuh tempat gitu artinya namun orang-orang mujassima, orang-orang yang sifat ya Allah dengan benda, sifat Jesus mengatakan anda tidak bisa membayarkan sesuatu kecuali dia bertempat, benar-benar? coba bayangin sesuatu gak ada tempat bayangin meja tapi gak di tempat gak di luar, dalam mesjid, gak di luar mesjid, gak di ruangan gak di mana-mana, bisa bayangin gak? kita tidak bisa bayangkan nah, kelompok-kelompok yang ini ajarannya menyimpang ini, mengatakan Allah itu ada, dan sesuatu yang ada mesti bertempat, nah itu kelirunya ada itu ada macam-macam ada benda ada yang tidak nah ini perlu ada pemikiran sedikit Pak karena tadi minta kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri fa'inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda-huda muhammad wa syarral umuri muhdasatuh fa'inna kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'a'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar saya heran ya dengan sosok DR Ar-Razi Hasim kalau berbicara orang paling nyelanih ya nyelanih banget gitu tapi mungkin bagi pengikutnya dianggap wali majdub ini saya ingin berbicara pendapat Ar-Razi Hasim yang lucu gitu jadi bertuhankan logika logikanya itu dijadikan dasar-dasar argumin jadi kalau berbicara Allah itu kan bukankah ada di dalam surat fa'alul lima yurid Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya itu kalau tidak salah surat Al-Buruj kalau dibaca lengkapnya di dalam Al-Quran kan ada والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومسهود قتل أصحاب الأحدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعد وهم على ما يفعلون بالمؤمنين سهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي لهم الك السماوات والأروى الله على كل الشيء شهيد إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ إلى akhir ya إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَاتِهَا الْأَنْهَرِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِرِ إِنَّ بَتْسَ رَبِّكَ لَشَدِيدِ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيد وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود ذُلْ أَرْشِ الْمَجِيد فَعَالُ لِمَا يُرِيد sampai di situ jadi فَعَالُ لِمَا يُرِيد sampai هَلْ أَتَاكَ حَدِيسُ الْجُنُود فِرْعَوْنَ وَالْسَمُود jadi di situ setelah berbicara رَبُّ الْعَرْش terus mengangkat Allah itu dengan kalimat فَعَالُ لِمَا يُرِيد gitu jadi Allah itu ya sesuai dengan kehendaknya kemauannya menempati sesuatu itu tidak berarti dia kemudian membutuhkan tempat kan Allah menyukai apa saja contohnya lah tidak perlu jauh-jauh ini sebelum saya berbicara رَش berbicara Allah استَوَعَالَ الْعَرْش jelas itu harga ayat muhkam ayat jelas bukan ayat mutashabih jelas kok ayatnya kemudian masih diartikan yang tidak-tidak itu bukan satu ayat diulang-ulang beda dengan ayat-ayat lainnya tapi kalau ayat ini khusus sampai diulang tujuh kali itu di dalam Al-Quran kata summa استَوَعَالَ الْعَرْش itu kemudian yang ayat surat At-Taha ayat 5 itu الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ jadi yang yang mereka tidak sukai karena Allah itu karena Allah itu dikatakan dari sisi penafsiran mereka Allah itu bertempat oke taruh saja bertempat ya itu tidak salah juga karena kehendak Allah gitu mau dimana saja kalau Allah yang menjadi takdirnya menjadi apa menjadi kemauan Allah kehendak Allah bukankah Allah itu ada yaitu kalimat kalimat apa namanya bisa dikatakan yaitu masyiatillah kehendak Allah Allah itu punya sifat masyiatillah nah kehendak Allah itu kalau di dalam as'ariya itu irada keinginan Allah punya keinginan Allah itu diakui oleh kolompok as'ariya dalam sifat 20 nah kalau dalam istilah Al-Quran tadi itu fa'alul lima yurid itu fa'alul lima yurid jadi melakukan menurut kendanya jadi berbuat berdasarkan kehendaknya gitu kemudian di dalam masya yaitu masyiatillah masyiatillah ini sifatnya adalah syar'iyah bagi Allah itu ya syar'iyah juga menjadi sesuatu yang wajib bagi Allah kalau saya mau meniru niru as'ariya karena Allah pasti berkehendak kalau Allah tidak berkehendak kan hilang sifatnya itu contohnya seperti menciptakan manusia Allah tidak membutuhkan kan banyak perintah-perintah Allah kepada manusia disediakan neraka disediakan surga fa'alu lima yurid itu kenapa sih Allah menciptakan manusia kenapa sih Allah menciptakan alam semesta kenapa sih Allah memerintahkan hambanya beribadah kepadanya apakah kemudian kalau tidak beribadah kepada Allah Allah berkurang kekuasaannya kenapa sih kemudian Allah menyediakan surga menyediakan neraka gitu kenapa harus ada amal baik amal buruk gitu kenapa jadi itu semuanya fa'alu lima yurid iya kan artinya kalau tidak diartikan membutuhkan itu membutuhkan makhluknya namanya yang berbicara makhluk tadi itu kan Allah menciptakannya ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melayankan supaya beribadah kepadaku itu perintah Allah Allah butuh disembah seolah-olah seperti itu kan Allah butuh disembah nah kalau melihat dari dasar-dasar pemikiran seperti ini pemikiran as'ariah itu memang lumpuh ya tak benar gitu jika saya mengikuti cara berpikir apa as'ariah mereka tidak akan bisa menjawab juga misalnya kan mereka mengatakan kalau yang punya tempat itu pasti makhluk lah Allah menciptakan tempat ini Allah ini menciptakan tempat kemudian menciptakan manusia disuruh beribadah lagi disuruh menghadap kiblat lagi iya kan menghadap sesuai dengan perintah Allah coba semua Al-Quran itu baca semuanya semua itu ceritanya kita disuruh beribadah kepada Allah disuruh mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala kalau mengikuti alur pemikiran aswajah butuh pengakuan Allah itu ini kalau mengikuti pemikiran aswajah yang menyatakan Allah itu tidak buduh tempat kalau butuh tempat itu adalah makhluk coba bagaimana mengapa Allah memerintahkan manusia supaya beribadah kepada Allah coba itu bisa dijawab tidak ini oleh kalangan ahlul bid'a ini kalau kira-kira sih jika saya menggunakan cara berfikir aswajah itu apa tujuannya Allah menciptakan manusia apa apa tujuannya Allah memerintahkan manusia supaya beribadah kepada Allah apa tujuannya Allah menciptakan neraka apa tujuannya Allah menciptakan surga apa tujuannya Allah menciptakan peraturan peraturan boleh bisa ada yang menjawab silahkan yang bisa menjawab jawab aswajah yang mana yang bisa jawab jawab pasti ngelantur jawabannya itu ini kalau mau mengikuti cara berfikir aswajah kan aswajah tadi bilang itu kalau Allah bertempat itu berarti Allah makhluk lucu ya lucu jadi gambaran Tuhan mereka itu di gambaran Tuhan mereka itu adalah 20 sifat tadi ada tapi disitu kalimat kenapa dimasukkan juga kalimat samian basiran mutakal liman itu dia mengakui tapi kemudian ketika berbicara berbicara mereka lucu lucu banget jika ditapsirkan itu lucu ngawur itu tafsirnya Allah berbicara tanpa huruf tanpa ini dan sebagainya kok tahu yang jelas tanpa suara lagi lucu mereka itu jadi Tuhan mereka ini tidak tahu mereka orang-orang aswajah tidak tahu dimana Allah itu jadi dia tidak tahu dimana Allah itu artinya Tuhan aswajah ini aning Tuhannya Al-Quran dengan jelas menyatakan istiwa alal ars masih dibantah dengan akalnya yang lucu lucu tadi jadi saya ingin mendengar langsung dari kalangan aswajah yang bisa menjawab pertanyaan saya tadi itu apa tujuan Allah menciptakan manusia apa tujuan Allah menciptakan amal baik dan buruk apa tujuan Allah menciptakan surga dan neraka itu apa kemudian apa tujuan Allah menciptakan ka'bah ya apa tujuan Allah menciptakan masjidil aqsa apa tujuan Allah itu menyuruh mengutus rasul-rasulnya mengutus malaikatnya apa itu saya saya ingin tahu jawabannya orang-orang yang ngaku hebat itu dari kalangan aswajah coba dijawab itu pertanyaan saya saya sekarang menggunakan jurus menggunakan jurus pamungkas ini bagi aswajah yang sok tau agama itu pasti saya yakin jawabannya ngelantur saya yakin jawabannya ngelantur anak-anak aswajah yang nakal-nakal cara berfikirnya yang cuma bilang-bilang wahhabi saya ingin tahu jawabannya kayak apa apa tujuannya ini kan saya cuma mengikuti cara berfikir alur berfikirnya aswajah ketika menanyakan kepada kita itu bukankah kalau Allah itu bertempat butuh bertempat berartikan makhluk ketika Allah membutuhkan tempat berartikan makhluk oke Allah kalau menciptakan manusia membutuhkan pengakuan tidak itu supaya disebut Tuhan jadi saya mengikuti cara berfikir mereka aja gitu supaya bagaimana sih mereka ini jawabannya kayak apa jawabannya saya ingin tahu sejauh gimana tingkat kualitas ketika memberikan pemahaman kepada umat ya jadi kalau saya sudah menyebutkan tadi fa'alul lima yurid itu ya illa masya'allah ada masyiatillah itu yurid tadi iradah itu ini padahal dijadikan sifat masuk masuk ke sifat 20 oleh mereka tadi dimasukkan sifat irada jadi kudrat masih kemudian dijadikan muridan lagi jadi 13 akhirnya jadi 20 dari 13 jadi 20 karena diulang-ulang ya soalnya memang tidak ada lagi sifat-sifatnya itu akibat orang menetapkan sifat menut kemauannya sendiri seperti itu jadi ini kalau saya yakin saya yakin-yakinnya Allah itu beristiwa di atas ars sesuai dengan Quran dan sunnahnya jadi keyakinan saya seperti para ulama tadi sebutnya itu siapa namanya Abu Syaid Osman Ad-Darimi 2008 tadi itu 280 Hijriah kemudian siapa tadi lagi itu Abu Ja'far Abu Ja'far siapa siapa tadi itu Abu Ja'far siapa yang 297 kemudian juga yaitu siapa namanya itu Al-Muhassabi itu tadi ya itu 243 Hijriah itu tokoh-tokoh dari Syafi'i As-Sijji As-Sanjani ada itu As-Syafi'i As-Safi'i sampai lahirnya Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah lahir 6-6-6-1 tadi 10 apa 10 Robi'ul awal tahun 6-6-1 Hijriah jadi jaraknya jauh dari Ibnu Taimiyah itu nah kalau melihat dari sisi ini jelas sekali ya bahwa Allah memang beristiwa di atas ars tidak ada yang mendustai kecuali Muqtazila gitu dan kalau dibaca dalam tafsir atau ada dalam tafsir siapa apa namanya tafsir At-Tabrani ya Al-Qurtubi tafsir Qurtubi itu dijelaskan gak jadi dikatakan karena salafu soleylah yakulu nabi nafsil jihad ilah akhir itu itu diterangkan secara detail juga disitu oleh mereka nah disini jelas sekali bahwa Allah itu bersemayam di atas ars yang mendustakan itu mendustakan Quran yang mendustakan itu mendustakan sunnah dan logika mereka itu bengkok nah itu jadi logika mereka ini bengkok silahkan kalau memang tidak bengkok jawab pertanyaan saya itu itu barangkali dari saya Zulkarnain El Maduri yang berasal dari Madura Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih